Di tengah maraknya berita tentang hadirnya orang ketiga yang menyebabkan banyak rumah tangga hancur, Ferry Saleh merasa bersyukur karena dirinya masih bisa menjaga rumah tangganya tetap utuh dan jauh dari pemberitaan semacam itu. Meski telah melewati pernikahan selama lebih dari dua dekade, namun nyatanya Ferry masih tetap memilih setia hanya kepada sang istri. Gue sih orang yang positif-positif aja, jadi gue selalu menjalani segala sesuatu dengan positif. Gue merasa berbahagia dengan hidup ini, bahagia dengan keluarga saya, terus kemudian merasa bersyukur justru karena dianugerahi istri yang baik, yang setia, yang cantik. Kemudian anak-anak saya juga semuanya baik gitu, jadi saya merasa itu adalah anugerah yang harus kita jaga, itu adalah amanah dari atas yang harus kita jaga dengan baik. Walaupun kini usianya tidak lagi muda, yakni 51 tahun, namun ayah dari Brandon Salim ini mengaku, selalu menjaga mindsetnya untuk tetap berjiwa muda, lantaran tidak ingin membatasi diri karena usia. Gue merasa diri gue tuh puber terus kayaknya, maksudnya gini, gue selalu semangat, tidak pernah apa namanya, lemah gitu atau apapun. Karena misalnya kayak sekarang usia gue di atas 50 gitu ya, gue merasa kayaknya gue gak ada perubahan, gue biasa aja gitu. Lu mau main apa kek, mau melakukan aktivitas apapun, ayo gitu. Dan gue berdua gak merasa ada perubahan gitu. Mungkin karena menurut saya mindset itu salah satu hal yang sangat penting sekali, mindset kita, jangan pernah kita merasa dengan bertambahnya usia kita, kemudian kita merasa, aduh gue mulai tua nih atau apa gitu, jangan, jangan punya pikiran kayak gitu. Lu harus selalu merasa muda, harus selalu semangat, harus selalu berpikir untuk melakukan apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih gitu.